Hai semuanya rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut di materi kuliah pemodelan matematika materi topik selanjutnya kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang kompartemen diagram atau model diagram model compartment compartment model compartment diagram diagram alir ya sekarang saya mau masuk ke modelan tentang single population model atau model populasi tunggal di sini populasinya bisa banyak objek yang saya maksud kalau sebentar saya cek OBS sebentar Oke sudah mulai jadi objek objek yang mau kita lihat populasinya populasi apa populasi apapun ya populasi apapun dan tergantung karakter karakter dari populasinya karakter dari lingkungannya karakter dari populasinya disesuaikan saja jadi sayang saya bahas adalah populasi secara umum ya jadi single population model jadi populasi modelnya tunggal satu jenis kita ngomongin populasi dengan dua jenis spesies yang berbeda ini saya anggap hanya hanya ada satu jenis populasi untuk kompartemen model secara umum yang sudah saya bahas pada pertemuan selanjutnya kalau kompartemen model ada kotak yang kita sebut sebagai kotak proses black boxnya itu adalah proses ada input aliran masuk dan ada output sekarang secara umum model compartment itu bisa kita kita anggap sebagai katakan saya punya world world we have a world Oke dunia-dunia itu isinya berbanyak macam berbagai macam spesies Oke kita lihat spesies kita saja manusia ada kelahiran dan juga ada kematian sebenarnya enggak hanya manusia sih semua populasi spesies ada pertambahan kelahiran atau ada dan ada kematian ya sehingga ada keseimbangan di muka bumi ini karena tidak ada yang abadi kayak lagu ya ya Oke jadi dunia world Oh yang dimaksud world itu dunia bulet gitu ya atau dunia datar Oke semoga disini tidak ada pemaham yang memiliki pemahaman bahwa bumi itu datar ya Oke jadi yang dimaksud dunia ini apa sound kota bisa organisasi bisa Ocean bisa jadi world ini bisa digantikan oleh berbagai macam ekosistem kita mau ngomonginnya apa hutan mau ngomongin laut mau ngomongin samudera organisasi kota desa kampus ya bebas ya jadi berbagai macam lingkungannya akan kita bahas tetap sama bahwa model kompartemennya itu ada laju perubahan dari populasi ditentukan oleh in red in and red out gitu ya red ini apa red of bird disini jadi klah pertambahan dari populasi itu disebabkan karena adanya kelahiran dan pengurangan dari suatu populasi jumlah populasi itu bergantung kepada kematian asumsi yang digunakan untuk pertama model yang pertama yang akan kita konstruksi bahwa populasinya itu cukup besar sufficiently large jadi cukup besar lalu ada random fluctuation between individual are ignored and treat each individual as being identical jadi kita abaikan perbedaan perbedaan antar individu dan kita menganggap bagaimana cara kita memperlakukan semua individu itu sama padahal sebetulnya ketika kita masuk ke klasifikasi-klasifikasi masalah-masalah tertentu itu ada perbedaan individu yang cukup heterogen antar satu dengan yang lain misalkan bagaimana cara kita mem ketika kita melihat peluang kematian antara bayi katakan bayi berumur di bawah enam bulan dengan anak berumur satu tahun ke atas itu kategorinya sudah berbeda atau ketika kita melihat banyak kematian remaja dengan banyak kematian anak di bawah satu tahun nah itu banyak faktor-faktor yang cukup berbeda untuk melihat faktor-faktor penyebab kematiannya jadi kalau anak yang di bawah satu tahun kemungkinan akan dibawa kemana-mana oleh orang tuanya butuh pengawasan ekstra oleh orang tuanya butuh pendampingan butuh asupan gisi dan asupan makan betul-betul harus dipantau atau harus didampingi oleh orang tuanya sedangkan untuk ukuran anak remaja sudah mulai mengetahui mana yang baik mana yang tidak sehingga mereka sudah mulai harus bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri gitu ya apa yang bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan teman bagaimana cara mereka mengamankan diri sendiri gitu ya dalam artian ketika nyebrang oke kalau anak satu tahun jangan dibiarkan nyebrang sendiri nanti kalau dibiarkan nyebrang sendiri terjadi apa-apa yang salah adalah yang lebih tua kalau anak yang sudah remaja nyebrang harusnya dia sudah tahu bagaimana cara nyebrang yang baik tolek kanan tolek kiri harus pas tidak ada yang ngebut gitu ya tidak pas tidak pas yang ramai sekali gitu ya jadi treatment-treatment yang berbeda itu di model ini diabaikan jadi dianggap bahwa semua level umur semua orang di umur berapapun itu di fluktuasinya sama peluang kematian yang sama peluang ke peluang kelahiran penambahan kelahirannya sama dan apa apa treatment atau bagaimana cara kita men-treat ya men-treatment ya men-treatment setiap individu itu kita anggap sama ya untuk penyederhanaan model oke setiap individu has an equal change of giving birth jadi setiap individu memiliki peluang untuk melahirkan padahal sebetulnya sebetulnya pada kasus sebetulnya dikenyataannya bahwa yang bisa melahirkan hanya perempuan ya yang laki-laki yang tidak bisa dianggap bisa melahirkan tapi pada kasus ini kita anggap semuanya punya peluang yang sama kita anggap jadinya kalau wanita bisa menghasilkan peluang melahirkan anaknya satu artinya ketika ada suami dan istri berarti peluangnya dianggapnya suami juga bisa melahirkan setengah lah gitu jadi hitungan-hitungan gampang hitungan-hitungan sederhana yang masih kita gunakan di sini ya belum strik sekali dan umur-umur individu yang masih dibawa umur juga dianggap bisa melahirkan atau belum masa puber gitu ya itu bisa melahirkan atau bisa memberikan memberi memiliki peluang kelahiran yang sama dengan individu yang sudah dewasa gitu ya dengan kelahirannya lalu setiap individu memiliki peluang untuk meninggal dengan pada suatu waktu tertentu dengan peluang kematiannya sebesar alpha per unit time peluang kematian per kapitanya itu alpha per unit time jadi berapapun umurnya punya peluang kematian yang sama padahal ketika kita klasifikasikan sesuai struktur umur biasanya kurva demografi menunjukkan bahwa peluang kematian orang yang semakin umur lanjut itu lebih tinggi dibandingkan yang umur produktif ya oke jadi kita anggap semuanya sama kita anggap sebagai satu populasi manusia jadi kita tidak membedakan umurnya kita tidak membedakan treatmentnya kita tidak membedakan peluang kelahirannya gitu ya jadi kita anggap semuanya punya peluang kelahiran yang sama punya peluang kematian yang sama punya penambahan peluang penambahan populasi yang sama dan bagaimana cara alam itu alam itu apa ya mentrip apa bahasa Indonesia ya mentrip individu itu juga sama ya nah kelahiran dan kematian juga kontinu di sepanjang waktu kelahiran dan kematian itu konstan per kapita kelahiran dan kematian itu konstan di sepanjang waktu nah ini kenapa ada per kapita buka birth and death rate aja jadi per kapita itu kita hitung perkepadatan penduduk itu lebih mudah dihitung daripada kita hitung per orang ya jadi per kapita penduduknya per seribu penduduk akan ada sekian pelahiran biasanya begitu eh 20 kelahiran per seribu orang atau kadang 500 kelahiran per seribu orang gitu ya nah pada model awal ini kita masih kita mengabaikan imigrasi dan emigrasi imigrasi itu laju orang yang masuk ke suatu populasi dan emigrasi artinya apa artinya kita lihat bahwa misalkan kita bicara ini levelnya adalah level kota tidak ada orang yang masuk dan keluar dari kota tersebut jadi kota tersebut adalah kota yang terisolid atau bayangan gampangannya adalah bayangkan bahwa sekarang kita melihat laju perubahan manusia laju pertambahan dinamika pertambahan dan pengurangan populasi manusia di sebuah pulau pulau yang terpencil di mana tidak ada orang yang bisa keluar dan bisa masuk dari pulau itu susah gitu ya tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk nggak ada bandara jadi nggak ada yang bisa pergi keluar dari pulau itu dan juga nggak ada yang bisa masuk mau naik kapal pun ke pulau yang lain itu jauh gitu ya jadi betul-betul pulau yang terisolir sehingga semua pertambahan dan pertumbuhan pertambahan dan perkurangan penduduknya itu bergantung kepada kelahiran dan kematian jadi kalau kita bilang untuk misalkan saya anggap dunia ini sebagai pulau terpencil tadi karena tidak ada orang yang bisa keluar dan masuk dari dunia ini artinya tidak ada yang bisa pindah ke planet lain gitu ya belum ada yang mampu untuk pindah tinggal di planet lain jadi semuanya hanya semua orang yang ada di dunia ini bisa datang dengan kelahiran masuk ke dunia ini dan bisa pergi dari dunia ini dengan kematian gitu ya jadi di dunia tahun 1990 laju kelahiran per tahun per individu itu sebesar 0,027 artinya apa artinya ketika ada 1000 orang di sebuah populasi maka akan ada 27 kelahiran bayi baru di tahun berikutnya untuk alpha atau laju kematian per tahun per individu itu diperoleh nilai 0,01 individu per tahun artinya ketika ada 1000 seribu populasi atau seribu manusia di dunia maka yang meninggal di tahun berikutnya adalah sebanyak 10 orang nah untuk nilai 0,027 dan 0,10 jika kalian lihat secara langsung dilihat secara eksplisit terlihat bahwa laju kelahiran ini lebih besar daripada laju kematian ini baik ya menurut saya baik kenapa karena ketika laju kelahirannya lebih besar daripada laju kematian artinya itu memang alaminya harusnya seperti itu artinya di jangka panjang tidak kemungkinan populasi atau spesies manusia itu punah itu cukup kecil dan itu cukup mengembirakan tentunya kita tidak ingin spesies manusia punah ya ketika laju kematiannya lebih tinggi daripada laju kelahiran individu ini mengkhawatirkan kenapa karena kalau dibiarkan menunggu umur manusia itu kan tidak akan pernah kembali muda selalu bertambah dan ketika laju kematiannya semakin tinggi semakin tinggi dibandingkan laju kelahiran artinya umur produktif juga semakin sedikit lama kelamaan spesies tersebut bisa punah nah ini kalau kalian bandingkan untuk rasio saya bilang rasio disini ada disini oke ada disini dulu saya langsung lanjut saja jadi ini model kompartemen untuk populasi adalah laju kelahiran dikurangi laju kematian ya sekarang kita masuk ke model eksponensial jadi model distribusi eksponensial adalah distribusi natural untuk model kompartemen kenapa karena dari solusi dari dari formula matematik model yang kita konstruk di slide sebelumnya jadi saya bisa peroleh laju perubahan populasi manusia atau eks itu sama dengan laju kelahiran dikurangi laju kematian atau disimbulkan dengan rx dimana R nya adalah beta dikurangi alpha tentunya dengan R nya bisa positif kalau secara matematis ya R nya punya beberapa kemungkinan bisa negatif bisa sama dengan 0 atau positif dengan suatu nilai awal x0 sama dengan x0 oke oke ketika R lebih dari sama dengan 0 sorry ketika R lebih dari 0 model describing exponential growth tapi ketika R kurang dari 0 model describing exponential decay ini seperti dari solusi atau kalau sekalian sudah menyimak materi kuliah saya tentang diagram kompartemen diagram disitu saya menjelaskan tentang radioaktif decay radioaktif decay itu diperoleh ketika solusinya berbentuk eksponensial dengan pangkat negatif ya jadi dia akan selalu turun di sepanjang waktu ketika koefisien eksponennya itu positif maka dia akan menjadi model exponential growth pertumbuhan secara eksponensial kalau R kurang dari 0 maka dia akan menjadi pertumbuhan peluruhan eksponensial kalau dia akan turun gitu ya solusi dari persamaan nilai awal yang ada disini itu kalau dicari solusinya adalah XT sama dengan X0 E pangkat RT ya nah ini hal yang menarik R oke jadi R sendiri adalah beta dikurangi alpha oke beta dikurangi alpha pada tahun 2000an itu seingat saya beberapa negara di Eropa itu mengalami memiliki nilai R atau growth rate atau reproduction rate di negaranya itu negatif contohnya adalah negara Jerman ada juga di Inggris dan juga di Jepang saya ingat saya yang Asia itu jadi artinya apa itu cukup mengkhawatirkan kenapa karena kurva piramida penduduk mereka itu kurva demografinya itu jadi lebih banyak umur-umur yang berusia lanjut memang itu adalah efek positif ketika kesejahteraan para kaum lansia sangat diperhatikan oleh negara ya jadi peluang kematian lansia semakin mengecil dan kemandirian lansia juga semakin meningkat kesejahteraannya semakin meningkat tetapi tidak diiringi dengan produktivitas dari umur-umur produktif untuk bereproduksi gitu ya kalau di Jepang itu mungkin karena mereka sibuk dengan karir dan lain sebagainya sehingga umur-umur orang yang produktif itu lebih memilih untuk tidak menikah mungkin untuk memilih untuk tidak punya anak walaupun mereka punya pasangan begitu juga dengan orang-orang yang di Jerman gitu mereka lebih fokus dengan karir mereka mereka lebih lebih merasa lebih apa ya lebih mudah merawat hewan peliharaan seperti kucing anjing gitu ya daripada harus punya anak yang artinya mereka harus bertanggung jawab dari anak ini kecil sampai anak ini besar itu juga karena mereka adatnya di Jerman itu itu memang ya karena orangnya sangat tanggung jawab dari disiplin ya jadi ketika mereka punya anak pun mereka nggak main-main gitu jadi pengen semuanya tercurahkan ke anaknya dan jangan sampai anaknya diasuh oleh orang lain gitu ya sehingga hal itu prinsip-prinsip seperti itu untuk di negara seperti Jerman dan Jepang efek negatifnya apa membuat reproduction rate atau angka reproduksinya itu berilai negatif artinya apa artinya kalau kita bedah lagi reproduction rate itu kan selisih antara laju kelahiran dikurangi laju kematian artinya laju kematiannya itu lebih besar daripada laju kelahiran gitu dan itu berbahaya berbahaya untuk kelangsungan populasi negara itu di jangka panjang oleh karena itu untuk mengakali keopulasinya punah gitu ya pemerintah itu dan sebetulnya kalau ketika ketika populasinya itu punah efek sampingnya atau efek negatifnya juga kekurangan tenaga kerja di beberapa bidang-bidang tertentu gitu akhirnya langkah yang dipilih oleh Jerman adalah membuka kran imigrasi jadi mereka memperbolehkan orang luar negeri orang yang bukan negara negara bukan warga negara Jerman untuk bisa bekerja di Jerman gitu ya untuk tinggal di Jerman tentunya dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Jerman gitu karena mereka kekurangan umur-umur usia produktif gitu gitu juga dengan Jepang gitu ya jadi sebetulnya terlalu berlebihan juga tidak baik artinya ketika R-nya besar sekali ketika kelahirannya terlalu banyak dibandingkan kematian itu tidak baik karena akan menjadi ya antara tidak baik lah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ketika terlalu kekurangan juga tidak baik gitu ya terlalu negatif juga tidak baik sama dengan juga sebetulnya tidak terlalu baik kenapa ketika kelahiran dan kematian sama persis nah ini ketika ada suatu bencana alam kita nggak tahu ya jadi itu langsung tiba-tiba kestabilan kesama dengan tadi bisa langsung berubah cukup drastis artinya kematiannya bisa langsung meloncat lebih tinggi daripada kelahiran dan itu juga sangat berbahaya untuk kelangsungan sebuah negeri gitu ya kemudian untuk Indonesia Indonesia posisinya seperti apa Bu Indonesia Alhamdulillah wa syukurillah ya jadi Indonesia itu kelahirannya jauh lebih banyak daripada laju kematian ya itu data sebelum Corona nah setelah Corona ini masih cukup banyak yang kelahiran kenapa hal itu menjadi hal yang wajib disyukuri karena itu menjadi salah satu hal yang bisa kita jadikan bonus demografi jadi itu salah satu apa ya kelebihannya adalah kita akan punya bonus demografi di tahun 2025 tetapi tetapi juga bisa menjadi bencana demografi ketika kita tidak bisa menempatkan SDM-SDM yang banyak tadi di tempat-tempat yang sesuai ya ketika tidak adalah pengalaman kerja yang sesuai maka persaingan akan semakin tidak karu-karuan ya angka kriminalitas juga bisa meningkat jadi yang paling bagus bagus apa yang paling bagus adalah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya jadi paslah sedang gitu ya di tengah-tengah caranya ya dengan cara-cara pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu dengan pembatasan dengan ada minimal umur untuk menikah ada ada apa program untuk pembatasan jumlah anak yang bukan pembatasan jumlah anak seperti itu lebih tepatnya program KB gitu ya keluarga berencana agar kestabilan itu bisa tercipta gitu ya di sini ketika solusi dari persamaan ini sudah diperoleh kita bisa dapat XT sama dengan X nol e pangkat RT find the time find the time for the population to double size jadi saya pengen tahu waktu yang dibutuhkan populasi ini untuk bisa populasi dengan model seperti ini untuk bisa mencapai dua kali populasi sekarang gitu ya oke nah ini kalian sebetulnya kalau ini bisa dicoba-coba sendiri sih jadi misalkan Xt nya sekarang sekarang kan X nolnya itu kan X nol kalau saya mau Xt nya sama dengan X nol e pangkat RT sama dengan dua X nol artinya kalian bisa peroleh T nya ya Nah itu coba dicoba-coba T nya berarti learn berapa bla 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 gitu ya oke interpretation of parameters jadi laju kematian saya simbolkan dengan alpha di sepanjang interval delta t itu proporsional dengan alpha dikali Xt dikali delta t jadi sepanjang waktu delta t ada alpha lajunya alpha dan sebanyak populasi X gitu ya let us now suppose that X nol people will die in time T1 oke jadi kita asumsikan bahwa ada sebanyak X nol orang yang akan meninggal di waktu T1 gitu misalkan Xt nya adalah X nol dan delta t nya adalah T1 jadi artinya T nol kita nol dan delta t nya T1 then we have bahwa X nol nya akan sama dengan A dikalfa dikali X nol dikali T1 artinya apa artinya alfanya akan sebesar satu per T1 nah T1 ini kan banyak berapa banyak orang yang meninggal di waktu setelah T1 hari gitu ya artinya T1 ini kita lihat sebagai rata-rata atau average life expectancy atau ekspektasi berarti lama hidup dari manusianya per capita death rate di negara berkembang itu biasanya sebesar 0,007 per year atau 7 orang 7 kematian per 1000 orang per tahun jadi kalau ada 1000 orang yang mati 7 7 kematian gitu jadi kalau kita saya memberi nilai alfanya 0,07 oke 0,07 itu artinya 7 kematian per 1000 orang ya the average life expectancy itu kira-kira lama waktu hidupnya berarti berapa berarti seper alpha seper alfanya berapa alfanya 0,07 berarti seper alfanya dan 1 per 0,007 atau 140 tahun gitu ya kalau dikembalikan ini kan ekspektasi lama hidup ya ini nggak masuk akal untuk manusia saat ini ya kalau pada zamannya Nabi mungkin ya tapi kalau pada manusia sekarang pada zaman sekarang itu saya rasa ini terlalu tinggi gitu ya is too high for untuk manusia bisa hidup sampai 140 tahun karena Nabi kita saja Nabi Muhammad SAW itu hanya beliau belum tidak sampai 70 tahun ya oke nah the real age distribution does not approximately follow an expansion distribution the population fall of rapidly at older age jadi ini kalian bisa otak-atik berarti yang cocok berapa bu apakah 0,07 silahkan dicoba-coba kira-kira berapa berapa orang yang masuk akal untuk meninggal ketika pertahunnya jadi angka-angka kematian untuk 1000 orang itu ada berapa yang meninggal kalian bisa cek di data BPPS di data survei penduduk Indonesia ya jadi bisa kalian hitung-hitung dan dikira kalian coba-coba sendiri cocok nggak berarti kira-kira live berarti kira-kira kematian untuk Indonesia berapa gitu ya bisa dicoba-coba sendiri the real age distribution the state approximately follow an expansion Oke jadi eh sebetulnya distribusi kemat distribusi distribusi umur dari manusia itu tidak tidak hanya atau tidak bisa kita tuliskan sebagai satu-satunya distribusi eksponensial jadi kita samakan dari yang umur paling kecil sampai umur paling tua gitu sebetulnya itu masih bergantung dengan umurnya jadi laju kematian atau apa ya ekspektasi lama waktu hidup itu biasanya makin mengecil ketika umurnya makin tua jadi ketika semakin tua setara data statistik biasanya angka kematiannya akan semakin tinggi artinya live ekspektasinya juga akan semakin rendah itu kenapa ketika pembayaran asuransi maka ketika dilihat umur ketika yang mengajukan asuransi adalah yang sudah berumur dibandingkan yang lebih muda nah biasanya kalau yang lebih berumur itu premi asuransinya akan lebih mahal gitu ya dan kalau yang lebih muda bisa nggak diarahkan ke premi asuransi umur tapi premi ke asuransi pendidikan ya oke density dependent grow jadi kepadatan pertumbuhan kepada pertumbuhan yang bergantung kepada kepadatan populasi kalau sebelumnya itu pertumbuhannya hanya bergantung kepada laju kelahiran dan kematian sekarang populasi pertumbuhan yang bergantung kepada kepadatan dari populasi itu sendiri biasanya ketika populasi itu sudah mencapai waktu yang sangat lama itu populasi itu itu mencapai suatu batasnya atau mencapai suatu titik kestabilannya terutama berkaitan dengan keterbatasan lingkungan untuk bisa mensupport populasi tersebut di situ gitu ya kalau kalian menyimak materi pemodelan pengantar pemodelan saya di slide saya lupa di pertemuan satu atau dua itu saya membahas tentang pertumbuhan bakteri yang ada di cawan dan juga pertumbuhan bakteri yang tidak di cawan artinya yang di cawan itu kita paksa ketika sudah mencapai maksimum dari cawan maka bakterinya tidak bisa bertambah lagi gitu dia tidak akan bisa hidup bertumpukan dengan bakteri yang lain gitu ya atau atau jamur yang lain jadi jamur itu akan punya satu lokasinya sendiri dan ketika lokasi cawannya itu sudah penuh oleh semua jamur maka yang terjadi mereka akan saling berkompetisi satu sama lain hanya untuk mendapatkan lokasi untuk bisa hidup gitu ya untuk bisa mendapatkan nutrisi dan lokasi untuk mereka bisa hidup nah inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan yang bergantung kepada kepadatan sebalapun nah ini ini model ini ini kan laju kelahiran sama dikurangi laju kematian walaupun nanti kematiannya bukan hanya karena kematian alami tapi juga karena kematian akibat kompetisi antar spesiesnya nah biasanya lingkungannya atau limited resource available nya itu bergantung kita kita tuliskan notasikan dengan K dimana K itu kita sebut sebagai carrying capacity carrying capacity itu apa carrying capacity adalah maksimum kapasitas yang bisa disupport oleh sistemnya misalkan ketika saya berbicara lagi di cawan tadi katakan di cawan maksimumnya hanya bisa 100.000-100.000 jamur gitu di atas 100.000 maka nggak akan mungkin hidup gitu yang 100.000-100.000-100.000 sampai 100.000-100.000 mereka nggak akan hidup karena mereka harus berkompetisi dengan yang lain untuk mendapatkan tempat di cawan tersebut gitu ya nah kita sebut sebagai K nya sebagai carrying capacity 100.000 tadi kita sebut sebagai carrying capacity excluding external factors such as harvesting or interaction with another population jadi kita tidak mengikut sertakan faktor-faktor eksternal seperti pemanenan dan juga interaksi dengan populasi lain tidak kita hanya melihat single population model jadi model populasi tunggal saja tidak mengikut sertakan adanya faktor eksternal pemanenan dari pihak luar ataupun tidak ada interaksi dari pihak luar jadi tidak ada apa kalau ragi itu biasanya janganlah kira kalau misalkan saya punya kolam kolamnya sudah penuh dengan ikan lele gitu ya maka saya tidak tidak bisa memasukkan populasi lain misalkan kucing saya tahu di sekitar kolam itu untuk makan nah itu jadi ceritanya jadi lain saya melihatnya ada single population modelnya saja nah model untuk pertumbuhan dengan bergantung kepadatan populasi itu disini laju kelahiran tetap dengan beta tapi laju kematiannya ada dua faktor faktor alfa karena laju kematian alami sedangkan faktor gamma karena laju kematian karena dia harus berkompetisi dengan populasi dengan spesies dengan teman-temannya yang spesiesnya sama gitu teman-temannya yang lain dia harus berkompetisi kalau saya ringkas disini saya bisa dapat rx r nya adalah beta min alfa dikurangi gamma x kuadrat dimana xd nya sama dengan x0 jadi disini adalah laju pertumbuhan atau net grow rate laju pertumbuhan bersih dimana laju kelahiran dikurangi laju kematian dikali x sedangkan yang disini adalah laju kematian akibat kompetisi saling berkompetisi x dengan x yang lain oke nah disini istilah saya adalah per capita dependence of dead of on the population size jadi bagaimana mereka mempertahankan dirinya di lingkungan tersebut untuk bisa bertahan hidup survival nya ya nah sekarang itu kita sebut sebagai reproduction rate jadi kalau dibuat tadi bukan hanya rate of birth dikurangi normal rate of death ya natural death ya tapi juga dikurangi rate of death by crowding jadi semakin padat maka kemungkinan dia untuk bisa bertahan juga akan semakin kecil ya nah ini jadi bentuknya jadi yang ini ya interpretation nah ini bisa saya otak atik lagi r x min gamma x kuadrat sama dengan r dikali 1 min x per k dikali x gitu ya saya selesai sempat sebut tentang caring capacity yaitu kapasitas maksimum dari lingkungan yang bisa mensupport populasi tersebut itu saya sebut sebagai k nah disini adalah model yang ini bisa saya bentuk sebagai seperti ini dimana k nya adalah r per gamma biasanya k nya ini sudah diketahui jadi misalkan maksimum populasinya adalah 656 di satu cawan maka ya k nya itu 656 gitu ya nah persamaan ini bisa kalian sebut sebagai atau biasa disebut sebagai persamaan logistik atau model pertumbuhan terbatas atau model pertumbuhan bergantung kepadatan model pertumbuhan logistik banyak istilah untuk menyampaikan menyebut persamaan ini ya ini biasanya kita sebut sebagai fungsi rx rx itu merepresentasikan a population depend per capita growth rate jadi rx adalah pertumbuhan pertumbuhan apa ya populasinya itu bergantung kepada per capita growth rate jadi pertumbuhan per capita nya perhatikan juga bahwa rx itu linear fungsi ya sebetulnya fungsi linear ya dari dari x ya jadi kalau x nya fungsi dari t k ini konstanta r ini konstanta sehingga dia adalah fungsi linear dari x x artinya limit x mendekati k untuk rx nilainya 0 dan limit x mendekati 0 untuk rx nilainya r r kecil ya r kecil artinya apa artinya laju pertumbuhan populasinya ketika x semakin mendekati jadi makin banyaknya x semakin besar semakin mendekati nilai karyang kapasitinya maka lajunya akan semakin menuju 0 sedangkan kalau populasinya akan menuju ke 0 populasi pertambahan populasi spesiesnya itu menuju ke 0 maka rx nya akan sama dengan r atau selisih dari laju pertumbuhan dikulangi laju kematian titik kesetimbangan dari 1 adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan k dari mana dapat titik kesetimbangan sama dengan k 0 di x per dt nya sama dengan k 0 kalian akan dapat x nya sama dengan 0 atau x nya sama dengan k jadi ada 2 titik kesetimbangan nah x e 0 ini kita sebut sebagai titik kesetimbangan yang tidak stabil sedangkan x e sama dengan k adalah titik kesetimbangan yang stabil e kenapa bisa disebut ini yang unstable ini yang tidak stabil bu secara biologis maksudnya begini kalau saya punya populasi ketika jumlah populasinya itu berada di sekitar nilai k maka nilai populasinya akan menuju ke k sedangkan jika jika kita ambil nilai awal yang dekat dengan 0 maka titik kesetimbangannya tidak tidak akan menuju ke 0 tapi akan menuju ke nilai yang stabil gitu ya kondisi stabil dan unstable ini saya di anda pelajari di oh nggak ada ya sistem dinamik sepertinya tapi saya rasa nggak wajib ya jadi ya dipahami dulu aja nggak apa-apa nanti unstable sama stabil ada pembahasannya sendiri saya rasa di pemodelan saya merencanakan itu oke find analytics solution dari persamaan satu dan consider the second derivative jadi carikan saya solusi analitik dari persamaan satu dan juga tolong formulasikan turunan keduanya seperti apa jadi saya bisa dapat ini silahkan kalian cek metodenya pakai metode yang di PDB ya metode ini jadi Xt nya adalah k per 1 plus m e min rt dimana m nya adalah k per x 0 min 1 ini adalah solusi analitiknya solusi analitiknya ketemu nuruninnya juga sederhana ya dx per dt nya kan sudah tahu ini dx d second derivative nya tinggal diturunin lagi sekali d kuadrat x per dt kuadrat nya diturunin lagi 2 sekali yang ini dapat ya oke nah kalau sebelumnya itu tadi saya membahas tentang bagaimana populasi itu pertumbuhannya jika dibatasi oleh suatu nilai ada model yang ketiga ini yang dilakukan apa modeling populasi tunggal dengan adanya pemanenan gitu pemanenan jadi saya mau mau ngeliat pertumbuh banyak saya mau usaha apa ya usaha koi atau usaha cupang gitu ya usaha cupang usaha cupang tapi gak bisa bareng-bareng di satu kolam kan dia usaha lele aja nah usaha lele gitu ya di satu kolam ada yang lahir ada yang mati lelenya ada yang mati karena dia harus kepatil sama temennya yang lain dan di setiap bulan katakan ketika sudah cukup umur akan saya panen untuk saya jual nah tapi harus ada yang ditinggal juga kan gak semua dipanen terus dikasih bibit baru jadi bagaimana membalance biar tetap jalan semuanya nah ini kita bisa memodalkan berapa banyak lele yang ada di situ gitu di setiap waktu dengan adanya pemanenan tadi pemanenan yang kontinu jadi pemanenannya di setiap waktu itu kita tuliskan sebagai H jadi suatu konstanta H konstan ya kita ambil 100 lele di setiap hari gitu atau di setiap minggu atau di setiap bulan gitu nah itu jadi model logistik tadi berkurang dengan adanya harvesting jadi H itu adalah konstanta pemanenan atau banyak individu yang tertangkap gitu karena adanya pemanenan di setiap waktu ini kalau kalian formulasikan lagi ini kalau saya buat X nya saya masukkan ke dalam R sama H nya saya faktorkan keluar dapatnya yang gini ya nah kalau R nya 1 K nya 10 H nya 9 per 10 H 0 nya H 0 X 0 find the solution and the equilibrium point gitu solution nya gimana? solution nya selesaikan lalu equilibrium nya gimana? equilibrium ketika DX per DT nya sama dengan 0 nah ini saya perlu beli patokan di sini jadi nilai constant of harvesting itu biasanya nilainya kurang dari 1 ketika dia nilainya lebih dari 1 artinya sudah berlebihan ya memanennya biasanya kita ngambil nilainya di kurang dari 1 gitu 9 per 10 hampir 1 tapi tidak 1 kurang dari 1 nah harvesting rate can be can be some disaster cause the population stability to a value less carrying capacity and in the case of harvesting or some disaster causing population to decrease below a critical level jadi pemanenan itu pada suatu suatu kondisi tertentu itu bisa membuat populasi menjadi tidak populasi menjadi stabil di bawah carrying capacity jadi harusnya dia ditambah lele tadi bisa jadi 1000 lele yang kalau penuh banget ya tapi karena harvesting dia nggak bisa sampai 1000 paling ya 500 gitu ya karena dia dipanen teruskan bisa kadang-kadang bisa jadi suatu musibah juga kenapa? karena bisa membuat kalau kita terlalu banyak memanen 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 sumber daya yang ada itu bisa jadi jadi populasinya jadi menurun sampai level kritis gitu sampai hampir punah karena terlalu sering dipanen gitu ya nah ini hal-hal yang sering terjadi di laut lepas sebetulnya seperti paus hiu gitu ya ketika kita banyak penyu gitu ya ketika telur penyu banyak diambil untuk dijadikan jamu lalu penyunya itu reproduksinya sekian tahun sekali gitu ya dia harus ke laut untuk memendang itu telurnya di pinggir laut lalu meninggalkan telurnya berarti kemungkinan telurnya untuk bisa menetas jadi penyu kecil itu juga kecil belum lagi ketika dia dilepas ke pantai itu diambilin orang si penyu kecil belum lagi penyu yang besar-besar itu dipanen gitu ya dipanen untuk dijadikan hiasan gitu hanya sekedar dijadikan hiasan mereka sudah dikategorikan sebagai spesies yang hampir punah jadi tidak boleh untuk dipanen atau di apa istilahnya bukan dipanen diburu nah tidak boleh untuk diburu jadi penting gitu level house sepertinya juga harus harvesting atau pemanenannya itu harus dihitung gitu enggak sembarangan begitu pun ketika kita nelayan mengambil ikan di laut itu harus bisa memperhitungkan sebetulnya bukan nelayannya tapi pemerintahnya dengan membuat kebijakan-kebijakan sehingga kebijakan yang menunjang gitu ya yang menunjang dengan keseimbangan alam sehingga ikan-ikan juga tetap ada tetap lestari kita tidak kehabisan kita tidak kehabisan ikan untuk dimakan karena hanya keserakaan kita untuk bisa memanen di satu waktu gitu ya tanpa peduli di waktu yang akan datang oke sekarang kita masuk ke discrete population growth and cows jadi kalau sebelumnya saya mengajak kalian tentang singles population pertumbuhan populasi tunggal dengan menggunakan sistem persamaan diferensial biasa sekarang kita masuk ke pertumbuhan populasi dengan discrete mantar saja discrete jadi bedanya discrete sama continue apa? ada yang tahu? oke dibuka lagi ya jadi kalau discrete itu artinya waktunya itu berjangka gitu nggak continue discrete itu sebetulnya bahasa gampangnya nggak continue gitu ya bukan nggak continue yang bolong fungsi di tengah bukan tapi artinya ketika untuk mengambil data dari satu data ke data yang lain itu kita ada missnya gitu jadi kita harus hitungnya jadi dari satu hari ke dua hari ke tiga hari ke empat hari kita melihatnya sebagai data-data yang tidak continue atau data discrete gitu nah biasanya beberapa asumsinya apa? bahwa populasi kapan bisa pakai yang discrete gitu ya? bahwa populasi itu berubah mengikuti interval waktu discrete ini berkaitan dengan breeding season gitu jadi musiman ada beberapa spesies hewan yang untuk berkembang biak dia musiman gitu nggak bisa setiap hari tapi ada musim-musimnya gitu ya kayak beruang kayak banyaklah jenis-jenis hewan yang musiman gitu hidupnya berkembang biaknya secara musiman nah ini artinya apa? artinya kita tidak bisa menggunakan model matematik pertumbuhan populasi kontinu tadi biasanya yang menggunakan yang discrete ini lalu populasi berubah dari kelahiran dan kematian sejak gitu ya jadi jadi ini ini masih discrete yang hanya bergantung kelahiran dan kematian burung bergantung kepada kepadatan penduduk masih yang sederhana kematian itu diakibatkan karena kematian alami dan juga karena crowding effect atau berkompetisi antar spesiesnya sehingga saya bisa proleh model discrete-nya ini ya jadi model discrete itu ada indeksnya di bawah kalau di model continue saya pakai dx per detik kalau di sini saya pakai xn plus 1 min xn ini delta x-nya delta x-nya sama dengan banyak yang lahir di waktu xn dikurangi banyak yang mati karena berkompetisi antar spesiesnya sebanyak gamma kali xn kuadrat ini adalah 0,1,2,3 nah ini bisa kalian olahkan ya xn plus 1 di sebelah kiri xn yang ini dibawa ke kanan artinya untuk setiap iterasi saya bisa proleh solusi xn-nya dan itu bisa di plot ya nah ketika r-nya b min alpha dan gamma-nya r min k saya proleh bentuk seperti ini ini adalah bentuk formula bentuk lain aja dari formula yang pertama nah persamaan ini kalau sebelumnya ini saya punya logistik persamaan logistik ya persamaan pertumbuhan logistik kalau dalam bentuk xn plus 1 dan xn ada xn dan xn plus 1 persamaan ini kita sebut sebagai persamaan logistik discrete discrete karena n-nya itu jadi bilangan asli bukan asli bilangan cacah dari 0,1,2,3,4,5, dan seterusnya tidak merupakan interval yang kontinu atau garis yang kontinu ya ini dengan time lag jadi time lag itu apa sih bu? tundaan jadi waktu tunda kalau kita mengasumsikan bahwa persamaan logistik itu diaplikasikan di waktu yang lebih dulu atau timin tau where tau merepresentasikan waktu tunda diantara kematian increase date time delay between increase date and decrease in population reproduction jadi ini ceritanya adalah ada waktu tunda oke ada waktu tunda dari satu individu itu mati sampai satu individu itu lahir jadi ketika ada yang satu mati enggak langsung tiba-tiba ada satu lahir enggak tapi ketika satu mati beberapa hari kemudian baru ada satu yang lahir nah itu artinya ada waktu tunda yang berperan di situ ya tidak serta-merta langsung meninggal terus ada yang lahir enggak ketika ada muncul waktu tunda persamaan diferensialnya disebut dengan persamaan diferensial dengan waktu tunda nah efek dari waktu tunda ini biasanya menghasilkan adanya osilasi di populasi osilasi di populasi itu bentuknya osilasi jadi populasinya naik turun gitu ya nah ini lebih masuk akal sebetulnya karena memang asumsinya tadi juga lebih masuk akal karena jarang sekali ada kejadian populasi hari ini ada satu orang mati besok tiba-tiba sudah hari ini juga waktu ada satu orang mati hari itu juga ada yang langsung lahir gitu ya itu hampir sangat jarang kejadiannya kecuali di sinetron ya jadi ketika kejadian nyata itu sangat jarang artinya yang paling mungkin yang terjadi adalah faktor adanya waktu model dengan adanya faktor tunda ini nah efeknya apa adanya osilasi dan ini juga masuk akal ketika kita kembalikan ke permasalahan dunia nyata kenapa karena osilasi apa ya kita secara nggak kalau kalian mau mencoba mencari datanya juga boleh jadi sebetulnya ketika kalian amati dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu untuk suatu spesies itu dia ada fluktuasinya ada posisi ketika dia sangat naik lalu ada dia posisi agak turun lalu dia naik lagi dia turun lagi dia naik lagi gitu jadi osilasi ini yang lebih sering terjadi di kehidupan nyata nah itu lebih masuk akal untuk dijadikan model pertumbuhan pertumbuhan populasi single ya pertumbuhan populasi tunggal tapi untuk mata kuliah pemodelan matematik tidak perlu sampai yang waktu tunda analisanya juga ini lebih rumit jauh lebih rumit daripada yang sederhana jadi untuk yang kuliah pemodelan saya mengajak kalian untuk menganalisa yang model-model sederhana dulu jadi ketika model sederhana kalian sudah bisa mengkonstruksi sudah bisa mencari solusi sudah bisa menginterpretasi itu sudah mencapai tujuan kuliah pemodelan saya jadi ini sebagai pengantar saja ya kalau ada yang mau ngambil di tugas akhir boleh oke ini ada tugas yang bisa dicoba jadi ada tambah ikan dengan pemanenan silahkan dicari dihitung formula matematik dibuat formula konstruksi modelnya lalu dihitung kira-kira berapa jumlah ekor ikan di satu minggu ke depan terus ada kemungkinan dia seimbang di suatu nilai populasi tidak lalu untuk yang nomor dua ini penyebaran teknologi jadi sebetulnya populasi itu juga bisa pertumbuhan populasi juga bisa kita lihat sebagai penyebaran suatu informasi suatu teknologi atau suatu penyebaran penyakit gitu ya jadi banyak hal yang bisa digunakan dengan metode matematik yang sama itu menariknya kita belajar matematik ya dengan satu metode tapi kalian bisa menggunakan satu pisau tapi kalian bisa menggunakan pisau tersebut untuk menyelesaikan banyak permasalahan gitu oke jangan pisau anda saya berikan satu alat gitu ya sehingga bisa menyelesaikan banyak masalah tentunya dengan mencari solusi yang positif ya nanti saya kalau memberi contoh pisau itu kok kelihatannya anarkis gitu ya jangan pisau lah jadi alat lah alat-alat apapun gitu ya oke jadi bisa dicoba dikumpulkan sebagai tugas kelompok gitu ya nah minggu depan saya akan memberikan atau sebetulnya minggu ini minggu ini saya akan memberikan pembahasan latihan soal dari soal-soal yang sudah saya berikan sebelumnya agar kalian bisa pelajari dan bicara menjadi bahan kira-kira ya agak kisih-kisih lah jadinya untuk UTS nya ya nggak akan jauh-jauh dari situ gitu ya silahkan belajar tetap semangat belajar mandiri tentang pemodelan matematik saya rasa memang untuk belajar hal yang baru itu cukup menantang gitu ya bukan-bukan hal yang sulit tapi cukup menantang ketika kalian mau belajar dan mengikuti saya rasa ilmu yang sekalian peroleh juga akan bermanfaat dan barokah insya Allah itu ya jadi saya akhir kuliah hari ini oke ke akhir kuliah hari ini jika ada pertanyaan sampaikan saja di grup WA atau bisa jawab saya lewat WhatsApp grup ya oke saya akhir kuliahnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati